selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin yang kedua mohon maaf tadi saya datang agak terlambat bukan karena saya mengira NO pasti telat bukan tetapi karena emang sebelumnya ada acara di ngeropoh ada ikatan kadang temanggung dari Jakarta berame-rame datang ke sini melakukan bakti sosial ke masyarakat di keranggan jadi bapak dan ibu yang saya hormati yang pertama bagi yang belum kenal karena ini bupati baru saya perkenalkan saya Muhammad Al-Hawik bupati temanggung yang baru dua bulan lebih lebih seminggu dilantik mohon doa restu mohon doanya semoga saya dan Pak Heri Ibn Wibowo selaku wakil bupati dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat dan dapat melaksanakan semua janji-janji kampanye jadi seperti yang saya sampaikan seringkali di berbagai forum-forum Nahdlatul Ulama saya ini bupati temanggung bupati NO saya ini kadernya Mas Kiai Muzamil sejak dulu di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan sampai sekarang pun saya masih tetap Nahdlatul Ulama saya maju bupati temanggung juga tidak malu-malu saya memperkenalkan diri saya juga sebagai kadernah Nahdlatul Ulama kalau dulu saya ansor sekarang umur sudah melebihi ansor tidak bisa diansor lagi oleh karena itu kalau berada di forum-forum Nahdlatul Ulama sepertinya rasanya bukan sebagai bupati lagi tapi lebih sebagai santri 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 negus furkon santri neporo Kiai sebagai bupati yang juga asli kader dari Nahdlatul Ulama tentu saya memiliki komitmen-komitmen terhadap Nahdlatul Ulama apa komitmen saya terhadap Nahdlatul Ulama yaitu komitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama dan juga saya berkomitmen untuk melaksanakan gagasan-gagasan dasar dan idealisme politik Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan pemerintahan ini kemudian selain itu pasti saya akan mendukung pasti akan melakukan program-program untuk Nahdlatul Ulama kalau tadi Gus Furkon bilang bahwa nanti kau gedung MVC Temanggung masih belum lunas tanahnya Jih belum lunas Jih oh Sampun Alhamdulillah Sampun Sampun kok Gus Jih Pemerintah Kabupaten Temanggung periode yang lalu zaman Pak Bambang Soekarno ini kita semua berterima kasih pada Pak Bambang Soekarno yang pada periode yang lalu memberikan dana hibah senilai 2 miliar kepada Nahdlatul Ulama untuk membangun gedung nah pemerintah periode besok periode ini periode saya Insya Allah juga akan melakukan hal yang sama untuk Nahdlatul Ulama dengan jumlah semoga minimal sama dengan yang kemarin tetapi poinnya bagi saya poinnya sebenarnya soal sumbangan dana 1 miliar 2 miliar 100 juta 200 juta bagi saya itu sesungguhnya yang nomor 2 yang paling penting punya Bupati NO itu adalah melaksanakan gagasan dasar NO karena apa sekarang di masyarakat berkembang ideologi-ideologi bermacam-macam ada yang mengancam Pancasila ada yang mengacam Ahlu Sunnah Wal Jamaah sebagai Bupati dari NO pasti perjuangan saya yang pertama adalah menangkis ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Nahdlatul Ulama saya kira itu jauh lebih penting dari 1 miliar 2 miliar gitu penting Bundi penting KP jadi penting KP jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dalam kaitan dengan mengembangkan ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat ini saya melihat bahwa dewasa ini bangsa kita begitu mudahnya terpecah belah bangsa kita menghadapi masalah yang tidak pelik yaitu gampang terpecah belah banyak provokasi di masyarakat banyak berita huak di mana-mana untuk kepentingan pilpres masyarakat kita gampang tersinggung di mana-mana betul nah ini saya cukup khawatir dan saya titip kepada bapak-bapak pengurus ranting NO sekecamatan Temanggung untuk menghadapi ini semua dengan jiwa yang arif dan bijaksana kita kaum Nahdlatul Ulama punya bekal untuk menghadapi keadaan seperti ini yaitu kembali kepada ajaran-ajaran dasar laku sosial dan politik Nahdlatul Ulama bagaimana kita harus menempatkan diri sebagai umat yang mempersatukan berbagai golongan yang ada di sekitar kita mempersatukan masyarakat yang mudah terprovokasi mudah tersinggung mudah terpecah belah untuk kepentingan-kepentingan politik yang hanya bersifat pragmatis itu marilah kita semua kembali kepada ajaran Ahlusunawal Jamaah untuk berlaku sosial dan politik berkeadilan ta'adul tawasud tasamuh tawazun berperilaku politik berkeadilan jalan tengah toleran dan seimbang kalau kita semua kembali kepada ajaran-ajaran dasar Ahlusunawal Jamaah saya kira Nahdlatul Ulama akan bisa menjadi kaum yang mempersatukan bangsa Indonesia hari ini dari paling atas sampai paling bawah hampir semuanya terfragmentasi dalam kepentingan politik pilihan presiden tidak ada tempat netral untuk mengadu harusnya Nahdlatul Ulama bapak-bapak di tingkat desa tingkat ranting inilah yang menjadi penjaga utamanya mari kita bersama-sama mengembangkan lagu politik Ahlusunawal Jamaah dalam menghadapi pilihan presiden dan pilihan wakil presiden yang akan datang yakinlah bahwa kader NO itu jumlahnya paling besar di Indonesia jadi tidak heran kalau bupatinya dari NO wakil gubernur dari NO gubernur Jawa Timur dari semoga besok pilpres hasilnya pemimpin nasional juga dari saya kira hanya itu pesan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas lebih dan kurangnya mohon maaf yang besar-besarnya dan akhirul kalam wallahul muafiq ila kuwami torik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati